Jadi imam Jadi imam Coba saudaraku Sampai segitunya Tuhan dimanipulasi Akhirnya dibuat mainan Jadi ini Ini pahlawan ini penjahat berantem Rakyat pasti membela yang inilah Namanya pahlawan Ya padahal sama Settingan saya Dalangnya sama sih Saya cukupnya Jadi mau ini kalah Mau ini menang gak ngefek Yang penting aku cukup Yang korban tetap Tetap rakyat Yang persekusi sudah Iya tetap Yang menghasilkan itu reka korban juga Iya Jadi Eh rakyat Indonesia Itulah kenyataan yang ada Saya Bang Azwar Siregard Nulisnya tajam Ngeritik pemerintah Jangan-jangan punya cukup juga ini Enggak bang Umpama Kan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara Ngobrol menembus batas Bareng Gus Nur Acara ini dipersembahkan oleh Munciat Channel Dan didukung penuh oleh GN 13 Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bila perlu lintas dimensi Jin setan Toyul Boleh nyimak acara ini ya Selamat datang kembali di acara ngobrol Menembus batas Bareng Gus Nur Dan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Malam ini bintang tamunya Narasumbernya adalah Orang yang luar biasa Yang Anda pasti sudah kenal ya Masya Allah Nanti kita kenalan sama beliau Saya ingin edukasi dulu sama beliau ini ya Jadi gini teman Ada Ada hukum namanya The law of attraction Hukum tarik menarik Kekuatan pikiran Makanya di dalam dunia multilevel tuh The law of attraction ini Impian lah intinya Yaitu sering di Ya menjadi kurikulum wajib lah Hati-hati dengan kekuatan pikiranmu Hati-hati dengan resonansi hatimu Gini maksudnya Kan saya sering Baca tulisan itu Di grup WA Di mana-mana Kan ada tulisan Keren ini tulisnya ini ya Tulisannya ini keren Penulisnya Bang Azwar Siregar Kan sering saya baca itu Di konten-konten saya di Mujia Channel itu Mungkin karena itu Sehingga nyambung resonansinya Dan malam ini Allah takdirkan Saya ketemu dengan beliau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Azwar Siregar Masya Allah Jadi kemarin kita ketemu di Medan Di Bandara Medan Kemarin minggu yang lalu lah ya Kita gak sempat ngobrol Hanya foto-foto dan Gak tau ya kenapa ya Memang Wallah-allam lah kita serahkan kepada Allah Intinya ya Dan ini tidak nyangka Tidak janjian Tidak skenario Ujuk-ujuk-ujuk kita ditakdir Ketemu di Surabaya Dan sekarang kita ngobrol di Surabaya Masya Allah Baik teman Gini kita langsung aja lah ya Kita akan ngobrol Berita-berita terupdate Tulisan beliau itu intinya Statistik Realistis ya Pokoknya keren tulisan beliau itu Pokoknya menohok gitu kan Halus menusuk gitu Kalau Menari-nari Tapi juga menyengat Bang sebelum kita ngobrol Ngalor ngidul Kita bikin konsepnya Nyanti aja bang Saya akan tanya sama bang Azwar Bang Azwar boleh nanya ke saya Boleh lah nanti kita ngalor ngidul aja lah Tapi sebelum itu Teman-teman di Muja Channel Pasti ingin tahu lebih detail Bang Azwar ini siapa sih gitu Kok tulisannya kok keren banget gitu kan Mohon dikenalkan bang sekilas Mas lahir dimana itu kan sekarang tinggal dimana Supaya nanti terus Saya dengar-dengar bang Azwar ini juga tulisan-tulisannya mau dibukukan Itu apa sudah terbit apa belum Kalau sudah saya belinya dimana Nomor handphonenya berapa Pokoknya yang lengkap lah bang ya Siap siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi apa namanya Munjiat Channel Munjiat Channel Munjiat Channel ya Oke Sahabat semua di Munjiat Channel Kenalkan saya Ajwar Siregar Mungkin kalau yang udah sering Baca-baca Misalnya saya Di media sosial itu Orang kenalnya Ajwar Tirikyaluk Apa itu? Tirikyaluk itu partai Partai media sosial Mungkin termasuk yang terbesar loh Kalau di Indonesia sekarang Cuman Ustaz belum tahu aja Belum Itu anggotanya Mak-mak militan Azwar Tirikyaluk Partai Tirikyaluk Tirikyaluk Bahasa apa itu? Nah itu Banyak yang bingung Nah disini saya buka ya Jadi orang yang penasaran Apa itu Tirikyaluk Berarti Masuk ke Channel Ustaz Munjiat Channel Munjiat Channel ya Tirikyaluk itu Sebarat itu Dari kegelisahan Pikiran saya dulu tak ada Itu singkatan dari Tiang listrik Yang terluka Setia Novanto Jadi Penghargaan kita Terhadap Tiang listrik Gara-gara ditabrak Setia Novanto Malah jadi terdakwa Bisa ditangkap Bisa ditangkap Ini orang yang dulu kan Ketua DPR Punya kasus Papaminta saham Turun Ya kan tak? Nggak lama Ketua Golkar Naik lagi Bayangkan busuk Menyatat Politik di negara ini Orang turun Naik lagi Kasus lagi Kasus lagi Untung dibantu Jadi saya berterima kasih Kepada tiang listrik Itu dia penghargaan kita Jadi Tirikyaluk itu tak? Tiang listrik Yang terluka tak? Oh Paham ya? Tiang listrik Yang ditabrak Setia Novanto Masya Allah Ya lanjut bang Lanjut Begitu Saya lahir di Negasari Utad Mana itu? Itu pedalaman Sumatera Utara Padang Lawas Utara Medan berarti? Medan mungkin Tapi udah perbatasan Ke Padang Tapi masih masuk Medan Jadi di Saya berasal dari Ya kalangan Pesantren juga Orang Kakek punya pondok pesantren Diserahkan kepada negara Sudah diwakafkan kepada negara Jadilah MTSN dan Man Nagasaribu Sudah diserahkan kepada negara Masya Allah Setelah itu merantau Segala lagi Kisahnya panjang Panjang Jadi yang pendek-pendeknya Sekarang tinggal di Domicili di Tangerang KTP Aceh Tinggal di Tangerang Tapi lamanya di Kalimantan Oh Domicili Tangerang ya? Domicili Tangerang Tapi KTP Aceh ya? Aceh ya? Si Regar Apanya Deni Si Regar? Nah itu kalau Secara politik Ini kan Kutub Utara Kutub Selatan Oh gitu Nggak nyambung ya? Ya berarti ada Malekat ada siatanya Oh gitu Berarti Marga ya? Sama ya? Tapi saudara kah? Karena Si Regar itu Nama kakek kami Jadi keturunannya Jadi ada yang namanya Jual Si Regar Saya keturunan ke-17 Deni Si Regar Jadi ini masih saudara 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 ya Masya Allah Oh gitu ya Berarti Anu Habil dan Kobil ya Berarti ya Masya Allah Ya itu Beliau data beliau ya Baca Lihat di grup-grup itu Azwar Si Regar Itu luar biasa Tajem Oke Bang Apa ya ini ya? Kita mau ngobrol apa ini? Kayaknya Satu orang gelisah Ketemu satu orang gelisah Ini kita saling ini aja lah Gelisah melihat Ketidakadilan Gelisah melihat ketimpangan Kecurangan Keculasan Gelisah melihat apa-apa Diselesaikan tengah malam Ya kan? Tengah malam itu kan Kerjaannya maling Ustaz Dimana-mana Kalau maling itu Kerjanya tiap malam Tengah malam Naik BBM Tengah malam Ini Omnibus lo Kayaknya disahkan tengah malam Ya Kemenangan pemilu Tengah malam Betul Coba Bang Kasih masukan ini Teman-teman ini Apa makna tengah malam? Menurut sudut pandang Bang Aswar Siregar ini Kalau saya sih Berpikirnya Sederhana ya Seperti tadi yang Ustaz Sebutkan kan Yang melakukan Tengah malam itu kan Pekerjaan tanda kutip Maling Mungkin saja memang Negara kita ini Sudah dikuasai maling Ya kan Itu kerjaan maling ya kan Jadi karena dikuasai oleh maling Ya kebiasaan Kan kebiasaan itu Nggak bisa dirubah kan Betul Jadi mereka pada dasarnya maling Jadi ini terbuka Kerjaan-kerjaan maling ini Jadi kan kalau maling itu kan Kan kerjaannya tengah malam Jadi mereka terbiasa gitu Jadi yang di Mohon maaf ya Di DPR RI Mungkin udah kebanyakan maling Di pemerintahan Kebanyakan maling Sayangnya kan Kita sama-sama gelisah tadi Jadi cerita kegelisahan ini Saya jujur saja Kenapa mendirikan Partai Tiri Aluf ini Ada satu yang Benar-benar gelisah saya Kayak gelisah saya ini begini Saya banyak sudah Keliling Nusantara kita Saya melihat Bagaimana di Kalimantan Begitu kayanya Jadi saya ngambil Sudut kecil saja lah Kenapa Brunei bisa kaya Padahal kecil ya Kecil Dan tidak Sepersipar sepuluh Kayanya dari Kalimantan Timur Oh gitu Oh iya Kita kaktim saja dulu Tapi kenapa bisa kita Miskin Susah Di sana orang Bahkan di gaji yang pengangguran Ini kan ada dalam Tanda kutip Sesuatu yang salah Ya saya justru ini Saya mau menanya Ustaz Pandangan Ustaz disitu gimana Ini kan perlu juga Ketiri Kalau pemahannya begini Oh gitu Karena kalau saya logika Begini Ustaz Saya rasa ada memang Ketidakadilan Di dalam negara kita Kenapa saya sebut begitu Pastilah Anggap saja lah Kekayaan negara kita ini Misalnya 300 juta Kita penduduk 300 juta Kalau kekayaannya 300 juta Dibagi satu orang Satu orang Berarti kan dapatnya Satu juta Satu juta Kalau dianggap itu Misalnya 3000 triliun Berarti kan sekian miliar Masalahnya kan Ada orang segi lintir Yang mendapat bagian dari Seper seribu kita Seper dua ribu kita Ke mereka semua Yang sisanya ini Ini gak dapat apa-apa Benar Itu sih Itu di bukunya Prabowo Lengkap itu Paradok Indonesia itu Sudah jelas itu Prabowo tulis itu Ya siap Tapi saya jadi curiga sekarang Jangan-jangan Yang biayai buku itu cukong Jangan-jangan juga datanya itu cukong dia punya Sekarang nyemplung juga ke kolam kan Nah ini tadi Barusan sebelum kita ngobrol Itu kan ada di Facebook Iya Dan saya jujur Saya orang dekat Dengan Orang-orang Gerindra Sangat dekat Termasuk itu hariannya Bang Semidasko ya Saya sangat dekat Dengan beliau Dan hal-hal begini ini Ini yang saya tangkap Kegelisahan semua orang Mudah-mudahan didengar oleh mereka Pendapat Ustadz ini Kenapa Ustadz Mohon maaf ya Dalam tanda kutip Kan karis-keras dianggap Tapi Ustadz itu kan idola Karena jarang Ustadz yang berani Mengambil resiko Kan gitu Kan Ustadz kita sekarang Kan ngambil yang enak-enak saja Oh gitu Ayo Kan begini Kalau orang-orang jahat Misalnya kan orang jahat Kalau orang-orang jahat Diajak ayo bersedekah Mungkin Ya ayo kasih kecil Ayo sholat Ya ntar nanti Yang jelas tidak akan melawan Tapi kalau seperti Ustadz Kan ini ambil Lahim karnya Nggak boleh begitu Kalian ini Dalam tanda kutip ini Penjahat Kan pasti mereka melawan Kurang lebih begitu Tapi disitu juga yang saya tanya Ustadz kenapa berani Mengambil jalur yang sulit ini Padahal ada jalur yang enak Oh gitu ya Sebentar Tadi pertanyaan saya Tadi saya kemana tadi itu Brunei ya Brunei kecil bisa kaya gitu kan Brunei kalau dibanding Indonesia kan Seukuran Kalimantan ya kan Nggak nyampe kan Nggak nyampe Seukuran Kabupaten Kutai Kartanenggara Nah Wahai Bazar Wahai Penjilat Wahai Jongos Wahai Cebong Wahai Kodok ya Brunei itu Dibandingkan Indonesia Itu hanya Seukuran Kutai Kartanenggara Tapi makmur Gitu loh ya Berwibawa Baldatun Toyibatun Norupung Gofur Nah ini Indonesia Ini kenapa Ya gitu kan Jadi saya Tidak berlebihan Kalau ngomong Indonesia Itu bisa menjadi Kiblatnya Dunia bisa Tapi kan Kalian selalu menolak Allah Nur Nur Kamu aja Jadi presiden kan Oh gitu ya Jadi gimana nih Jadi Marki yang itu tadi dulu Yang mengenai apa ini Kalau disitu Pendapat saya Tad pernah Beberapa kali Memang saya tulis Dan saya memang Siap berdebat Dengan siapa saja Saya rasa Tad Kita memang Dimulai dari Sebelum Merdeka Kita sudah dikondisikan Memang menjadi Bangsa Kuli Dimulai dari dulu Ketika dihilangkan Tujuh kata Di piagam Jakarta Yang artinya Untuk syariat Islam Jadi kan Tantangan kapitalisme Itu kan syariat Islam Kalau kapitalisme Tadi kan Yang saya jelasin Tadi Dia hak Dari seribu orang Dikuasai oleh Dua, lima, sepuluh orang Yang sembilan puluh orang Hidup melarat Sementara kan Syariat Islam itu Adalah keadilan Jadi Andai pun Nanti ada sepuluh Yang menguasai Tapi mereka harus Menyalurkan Dalam bentuk Jakarta Sedekah Untuk yang Nah itu Jadi Kenapa Ditantang Semua tujuh kata Yang hilang ini Karena memang Dikondisikan Biar kita tetap Miskin Biar sepuluh Persen Atau mungkin Bahkan satu persen Yang berpuasa Terus menerus Itu sih Pandangan saya Kita ambil Satu contoh Freeport Betul Freeport itu Kalau misalkan Membuat makmur Indonesia itu Bisa Tapi Jangankan Indonesia Papua sendiri Diri aja Minus Padahal Padahal Tambang Emas itu Ada di Papua Ternyata Disana Ada orang Yang Tidak Pake celana Tidak punya rumah Dimakan Susah Padahal Yang punya Emas Yang kaya Siapa Amerika Nah ini Obrolan Seperti ini Kalau untuk Otak-otak Yang kecil IQ 200 Kolam Kata Bang Rocky Itu memang Enggak Nampung Kalau Seperti saya Marah Saja Bawaannya Jangan Kan Untuk Papua Untuk Indonesia Berlimpah Ruah Cukup Tumpah Tumpah Masjid Freeport Belum Minyaknya Belum Sawit Belum Nikol Masjid Masjid Saya Sepakat Sekali Saya Tadi Sempat Terkesih Karena Itu Selama Yang saya Perjuangkan Yang saya Perjuangkan Itu Kekayaan Negara Ini Kenapa Tidak Bisa Dinikmati Oleh Rakyat Kita Karena Memang Mohon Maaf Kita Sejak Kemerdekaan Kita Memang Dikondisikan Jadi Mental Budak Sistem Sistem Ini Segelintir Cukung Yang Mengendalikan Sejak Kita Merdeka Dari Zaman Pak Karno Sebelum Pak Karno Jadi Indonesia Memang Sudah Disiapkan Bahwa Kita Bangsa Budak Yang Itulah Yang Memenangkan Makanya Jadi Memang Kerusakan Kebobrokan Rezim Ini Memang Sudah Bawaan Dari Sononya Memang Sudah Yang Mau Ganti Siapapun Saya Juga Baru Sadar Itu Bang Walaupun Kemarin Itu Presiden Dan Pak Prabowo Dan Sandiaga Unu Pun Yang Jadi Tetap Begini Juga Saya Baru Nyadar Seperti Itu Masya Allah Kalau Disitu Siddhat Saya Malah Apa Namanya Yang Selalu Saya Tawarkan Baik Ditulisan Maupun Diskusi Dengan Kawan Kawan Kalau Mau Terjadi Perubahan Kembalikan Kita Mulai Dulu Negara Kita Yang Dirahmati Oleh Allah Bang Kita Dulu Bang Ini Terdengar Suara Azan Kalau Nggak Dikat Nanti Jadi Santapan Cebong Betul Padahal Kita Solatnya Sudah Jamak Kita Kita Lanjut Sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Alhamdulillah Ketemu lagi Saudaraku Oke Sebelum Saya lanjut Saya tak Jawab Pertanyaannya Bang Azwar Yang Tadi Itu Kenapa Memilih Jalan Ini Kenapa Nggak Milih Jalan Yang Aman Jawabannya Walau Alam Bisawa Saya Nggak Paham Juga Kan Saya Punya Punya Itung-itungan Sebenarnya Pengen Bang Duduk Manis Kan Saya Sudah Berada Di Zona Nyaman Ibaratnya Itu Sistem Jalan Nggak Kerja Pun Ya Kalau Cuma Buat Makan Traveling Cukup Tapi Ternyata Nggak Bisa Saya Singkat Aja Biar Nggak Panjang Panjang Saya Bisa Ceramah Soal Nifas Ceramah Soal Datang Bulan Ceramah Soal Masa Idah Ceramah Soal Toharoh Bab Uduh Ceramah Bab Makan Minum Keluar Kamar Mandi Masuk Kamar Mandi Bisa Mau cari Materi-materi Yang aman Seperti itu Bisa Tapi Lihat Situasinya Seperti ini Ada Ada Panggilan Dari Dalam Yang Saya Nggak Tahu Apa Itu Bang Saya Nggak Tahu Siapa Yang Manggil Apa Duit Yang Nggak Dapat Bayaran Yang Nggak Ada Risiko Risiko Iya Sudah Jelas Di depan Mata Ada Yang Bilang Gus Nur Dibayar Cendana Ngomong Di depan Saya Rompalkan Gigimu Cendana Kenal Aja Enggak Nggak Ada Nggak Ada Yang Bayar Saya Saya Nggak Ada Makan Cari Sendiri Berdaulat Ekonomi Saya Jadi Kok Bisa Saya Pertama Kenal Agama Dapatidaya Itu Dulu Saya Dakwah Dalam Kubur Bang Ada Di Youtube Dulu Awal Saya Dulu Ceramah Ceramah Di Dalam Kubur Jadi Saya Dika Fani Dinaikkan Kerandang Dimasukkan Kubur Yang Lahat Diuruh Total Ditutup Asli Tanpa Paralon Tanpa Lobang Jarum Pun Total Pasipatu Nissan Gusnur Dikasih Make Satu Disitu Jadi Ceramah Itu Dari Dalam Itu Jamah Hanya Dengar Suara Itu Dari Tahun 98 Sampai Sebelum Rezim Ini Lahir Berarti Jauh Sebelum Ada Rezim Sekarang Sebenarnya Ustadz Itu Sudah Sebelum Ada Rezim Ini Saya Sudah Viral Saya Sudah Tenar Terlambat Saya Sudah Ceramah Ke Hongkong Sudah Ceramah Di Taiwan Sudah Kemancanegara Sebelum Ada Rezim Ini Dakwah Dalam Kubur Satu Satunya Di Dunia Itu Saya Revolusionernya Waktu Itu Sudah Masuk TV Trans TV AN TV Dulu TV Belum Ada Dukun Dukun Paranormal Konten Konten Saya Udah Duluan Jadikan Selama Ini Ngamuk Besar Sama Ustadz Mereka Bilang Ustadz Cari Tenar Padahal Jauh Sebelumnya Sudah Sangat Terkena Terkena Alhamdulillah Saya Ini Apa-apa Totalitas Masuk Dunia Multi Level Totalitas Walaupun Peringkat Manager Tapi Sudah Jadi Pembicaraan Nasional Bahkan Internasional Peringkat Manager Multi Level Totalitas Jadi Gak Ada Yang Saya Sesali Masa Lalu Nah Waktu Itu Dari 98 Sampai Ini Dipotong Dua Rezim Ini Bang Berapa Bantu Ngitung Saya 98 Sampai Yang Sekarang 2020 Dipotong 10 Tahun Sekarang Rezim Dipotong 6 Tahun Berapa Dibatung Ngitung Saya Kurang Lebih Matematikanya Saya 98 Ceramah Ya Kan Yang Diceramah Yang Diceramahkan Itu Pasti Seputar Alam Barzah Gak Pernah Saya Ceramah Politik Penguasa Politikus Gak Ada Alam Barzah Terus Lama Dari 98 Itu Jadi Ke Arah Politik Ini Panggilan Politik Iya Jadi Mulai Mulai Zaman Pak Harto Terus Setelah Pak Harto Siapa Itu Makanya Dan Nanya Kamu Zaman Pak Harto Kemana Gus Yang Gak Kemana Mana Memang Saya Sudah Dakwah Kubur Waktu Itu Gak Pak Harto Terus Pak Habibi Terus Gus Dur Megawati Itu Saya Sudah Teramah Tapi Alam Barzah Alam Barzah Itu Aja Motivasi Jadi Orang Kaya Itu Bagaimana Terus Mengalir Dan Enak Gak 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 Banser Gak 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 Nah Begitu Rezim Ini Lahir Baru Tiba 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 Tadi Saya Katakan Ada Panggilan Yang Sampai Detik Ini Saya Gak Paham Siapa Yang Manggil Itu Panggilan Jiwa Kalau Dihitung Untung Rugi Saya Bang Ya Kan Tapi Kan Saya Gak Cari Keuntungan Juga Ada Kepuasan Batin Itu Mereka Itu Salah Saya Dituduh HTI Tidak Tidak Saya Bukan HTI Saya Cuma Tidak Terima HTI Dibubarkan Karena Di mata Saya Yang Merugikan Negara Bukan HTI Tapi Partai Partai Yang Maling Maling Itu Isinya Korupter Bukan HTI Gitu Aja Baik NO Juga Ya Kan Makanya Dari 98 Ganti Berapa Kali Ketua NO Kan Gak Ada Apa Saya Baru Sekarang Kalau Dari Mas Hap Ustadz Banyak Juga Pertanyaan Mungkin Pengen Tahu Itu Seorang Ustadz Gus Nuri Itu Masa Menyapa Sih Kalau NO Masa Iya Masa Orang Bansen Ngamuk Terus Sama Boleh Ya kan Ngamuknya Karena Rezim Ini Makanya Saya Katakan Rezim Ini Berhasil Membelah Memecah Belah Anak Negeri Itu Berhasil Rezim Umat Sama Umat Ormas Sama Ormas Instasi Militer Tentara TNI Semua Aktivis Semua Dibentur Benturkan Berhasil Antar Ulama Makanya Ini Berhasil Rezim Satu Kelebihan Rezim Ini Yang Tidak Dimiliki Rezim Rezim Yang Lain Itu Memang Satu Rezim Ini Sanggup Mengangkat Mencabut Sampai Akar Akarnya Nalar Sehat Akal Manusia Profesor Nyemplung Rezim Jadi Kodok Sudah Diangkat Itu Logikanya Itu Padahal Sebelum Di Dalam Dia Sudah Keluar Begitu Masuk Dalam Bisa Balik Badan Begitu Dilempari Sekerat Daging Komisari Kasapura Komisaris Pertamina Langsung Langsung Jenggong Seperti Anjing Gigit Siapapun Nah Gitu Bang Jadi Kalau Maszab Misalkan Apa Maszab Ya Yang Jelas Saya Kalau Subuh Pakai Kunut Kan Memang Saya Kan Mbah Saya Kan Gak Mungkin Saya Lahir HTI Gak Mungkin Saya Lahir Muhammadiyah Gak Mungkin Saya Saya Entah Hentah Jelas Mbah Saya Kunut Saya Lahir Di Madura Darah Madura Gak Mungkin Sasiah Gitu Nah Tapi Kalau Lihat Kondisi Yang Sekarang Ini Dimana Orang Kok Lebih Menuhankan Ormas Daripada Agamanya Itu Kamu Kalau Mati Di Alam Barzah Ditanya Malekat Sudah Biar Tidak Ribet Jawab Saja Orang In Oh Selamat Wah Ini Kan Luar Nalar Iya Jadi Udah Agama Itu In 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 Agama Misalkan Ya Itu Lombang Yang Membuat Saya Adalah Gak Penting Tauhid Gitu Aja Jadi Pemberitahuan Juga Sama Kawan Kawan Banser Ternyata Ustadz Kita Gusnur Beliau Orang NU Tulen Gak Usah Diberitahu Mereka Masih Persekusi Mungkin Itu Yang Anak Buahnya Bujanda Yang Baru Netes Sekarang Yang Taklit Buta Taklit Buta Sekarang Maaf Bang Contoh Ini Vaksin Ya Kiyai Profesor Doktor Kiyaji Ma'ruf Amin Beliau Tadi Sudah Wanti Wanti Kalau Ulama Nyerah Saya Beliau Bukan Ulama Bagi Saya Beliau Itu Pejabat Nah Vaksin Misalkan Beliau Didatangi oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Dan lain-lainnya Intinya Berfatwa Soal Vaksin Apa Fatwanya Vaksin Itu Walaupun Halal Eh Walaupun Haram Boleh Halal Karena Darurat Sekarang Spiral Darurat Apa Enggak Darurat Gini Kok Ngomong Darurat Darurat Apa Enggak Seperti Bosnia Enggak Seperti Syri Enggak Mana Darurat Itu Nah Ini Yang Saya Katakan Ulama Kalau Sudah Menjual Agamanya Menjual Akidah Menjual Ayatnya Halal Jadi Haram Haram Jadi Halal BPJS Haram Jadi Halal Vaksin Haram Jadi Halal Gak Nerima Saya Saya Jujur Kalau Arak Beliau Saya Lebih Menarik Diri Karena Ulama Biarlah Mengkoreksi Ulama Saya Santri Tapi Memang Begini Saya Juga Ikut Ustadz Tadi Kalau Alasannya Darurat Kan Sangat Mudah Logika Orang Sehat Enggak Usah Perlu Jadi Profesor Kalau Darurat Terap Terap Undang 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 Darurat Undang Undang Karantina Menangani COVID Berarti Kenapa Kalau Yang Udah Urusan Mengeluarkan Uang Negara Enggak Mau Darurat Ini Dipakai Giliran Tanda Kutip Mungkin Ada Proyek Dipakai Justru Saya Berpikir Gini Kalau Kamu Banser Asli NU Asli Tulangmu NU Darahmu NU Hitoh Ki Haji Hasim Asari Justru Kamu Akan Marah Dengan Jokowi Karena Dia Telah Membuat Ki Haji Maruf Amin Begitu Nistana Begitu Hinanya Seorang Ulama Dicengkram Rezim Malah Jadi Seperti Itu Kambing Congek Gitu Kan Mana Kipop Mana Ada Kipop Mungsarab Islam Gak Ada Nah Dan Itu Pun Ki Maruf Amin Baca Teks Itu Baca Teks Sorot Matanya Kosong Dari Cabut Itu Akarnya Otak Dengan Rezim Nah Banser Ini Gak Terima Kalau Kita Mengkritik Itu Gak Terima Mengkritik Kiai Salah Bener Apa Kata Kiai Padahal Kiai Bener Bener Salah Bener Membingungkan Umat Maka Saya Ambil Jalan Ini Untung Rugi Kalau Menang Nanti Allah Di Hadapan Allah Saya Putuskan Luar Biasa Ini Yang Saya Sebut Itu Dari Awal Ustad Garis Keras Memang Yang Kita Butuhkan Yang Untuk Menormalkan Atau Meluruskan Nalan Kita Kembali Ustad Ustad Memang Mengambil Jalan Terjal Ini Apa Ustad Takut Ditangkap Terjal Berduri Berapi Takut Dikriminalisasi Seperti Habib Rezik Kan Sudah Saya Sakit Kecewa Kan Saya Dengan Anak Ini Berdua Begitu Nyampe Hongkong Tiba-tiba Di Blacklist Padahal Selama Ini Dari Tahun 2005 Saya Bebas Keluar Masuk Hongkong Mengisi Pengajian Juga Di Rezim Ini Tiba-tiba Nyampe Di Imigrasi Anak Saya Lolos Saya Enggak Lolos Saya Dikirin Ke Kantor Di Interview Dari Jam 10 Sampai Jam 4 Saya Tanya Salahku Apa Cek Di Data Itu Apa Salahku Ya Mereka Tidak Bisa Menunjukkan Apa-apa Ujung-ujungnya Ada Orang Atas Yang Tidak Mau Kamu Masuk Hongkong Jam 4 Suruh Dipulangkan Paksa Akhirnya Anak Saya Ganti Saya Ngisi Di Hongkong Dari Tahun 2005 Sudah Mengisi Sudah Disana Rutin Saya Tiga Bulan Sekali Jadi Baru Pada Rezim Ini Nah Di Rezim Ini Saya Paspor Diblokir Sehingga Umrah Pun Gak Bisa Padahal Saya Bimbingan Jamah Umrah Gak Bisa Kemana Mana Kalau Saya Bisa Nyantet Saya Kalau Bisa Masuk Ke Istana Tak Labrak Ada Cebong Ngomong Kalau Berani Datang Ke Istana Kalau Aku Bisa Ke Istana Gak Usah Disuruh Tak Datangi Enggak Punya Enggak Pernah Makan Jalan Tol Enggak Pernah Makan Sudah Jelas Melanggar Hak Konstitusi Kita Sudah Saya Sudah Disidang Ratusan Juta Saya Habis Itu Hartaku Didolimi Waktuku Didolimi Sudah Sudah Di Jawa Timur Satu Tahun Setengah Kalau Pencemaran Nama Baik Presiden Itu Masih Mending Pencemaran Nama Baik Banser Aduh Ini Saya Serendah Ini Kah Gitu Kan Saya Memang Ustad Gus Nur Beliau Mengapa Jadi Saya Kadang Tidak Sanggup Menahan Tawa Beliau Spontan Lugas Pencemaran Nama Back End Padahal Itu Enggak Usah Dicemarkan Juga Cemar Yang Sekarang Ini Kan Gitu Justru Yang Mencemari Mereka Adalah Mereka Sendiri Oknum 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 Tapi Dibemankan Karena Ya Itu Tadi Ya Kepentingan Mungkin Tanda Kuti Iya Coba Gus Nur Harap Menghadap Penyidik Jam 9 pagi Jam 8 Saya Sudah Datang Gak Apa-apa Sudah Sekalian Saya Layani Sedang Jam 9 Jam 8 Saya Sudah Datang Gak Gak Bapak Oh boneka Sayang Masih Dipakai Tempat Mek Sayang Gak Pintar Ayo Pintar Ayo 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 Pintar Ayo Pintar Bonekanya Nih 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 Adik Shannum Gak Sponsor Gak Mama Kok bisa Lolos Ma Nah Gitu Ya Luar Biasa Jadi Saya Divoni Satu Tahun Setengah Apa Banding Ditolak Kasasi Sekarang Lagi Proses Terus Baru Napas Ini Baru Selesai Panggil Lagi Dipalu Sidang Lagi Dipalu Itu Kasus Apa Sama Pencemaran Nama By Banser Sama Ustaz Coba Saya Jadi Saya Mohon Ini Kan Banser Sering Merasa Terjemar Namanya Tapi Saya Belum Pernah Sekalipun Mendengar Ketika Katakanlah Ada Orang Orang Saya Sudah Pernah Melaporkan Yang Menghina Islam Saya Belum Pernah Sekalipun Mendengar Orang Banser Teruntangan Ketika Rasulullah Didecehkan Ketika Islam Dihina Begitu Itulah Di Ada Semua kartunya Habib Habib Mesum Habib Yang Terima Amplop Habib Yang Jualan Minyak Habib Yang Di Belakang Layar Ngasih Sikap Ngasih Jimat Ada Di Saya Semua Terima itu di persekusi tapi giliran dia nanti mohon maaf toko-toko PKI saya nggak pernah dengar mereka persekusi itu nggak pernah mereka ributkan itu hebatnya rezim itu hebatnya rezim ini kalau analisa tadi selain dia kultur yang memang ngikut kepada Kiai kira-kira ada nggak pengaruh gara-gara sulitnya hidup sulitnya pendidikannya yang tidak mungkin tinggi itu kompilasi itu sudah bang ya itu sudah satu diantaranya begitu SDM ekonomi pekerjaan pendidikan pengangguran sama aja dan dan ini apa Kiai nya yang sudah nyaman di zona itu dia tidak sadar bahwa dia sudah menciptakan dirinya sebagai Firaun kecil itu kan ya dia sudah mempositikan diri sebagai Firaun kecil Tuhan kecil untuk melingkaran mereka itu begitu nah senang banget kok tangannya dicium tuh wah ada Firaun kecil di dalam jiwanya itu giliran nah apa namanya giliran itu kalimat Tauhid dibakar enggak pernah teriak ini ya tadi diam aja ya Sudahlah saya gini lho Bang sudah nggak bisa ngomong lagi sudah coba koruptor sekarang ini udah merajalela apa sih coba koruptor bohong curang culas pembunuhan jadol darah rakyat menyengsarakan rakyat kan sudah di depan mata semua gitu loh eh tapi kan Hai diam mereka itu padahal mereka tuh Alkuranya ada di sini tuh Alkuranya tuh hadisnya di sini penuh mereka itu terhadap itu bahkan ikut ikut makan duitnya ikut keluar masuk ke terasnya ikut makan sama-sama ikut makan sama-sama kurang lebih begitu gitu loh Bang kalau pandangan Ustadz dari segi mungkin ada di Al-Quran atau kitab suci Apakah ini mungkin tanda-tanda akhir zaman atau segala macam ya mulakan jabaryan jadi aku sendiri wawancara yur hahaha sebenarnya kawan-kawan banyak nitip pertanyaan itu Ustadz iya biarpun ini channelnya Ustadz mau tidak mau terpaksa begitu karena kalau Ustadz yang nanya saya nanti berarti Ustadz yang saya undang ke sepatan dan ada juga kawan-kawan sih tadi para penulis tolong dong dimilangi sama Ustadz Gus Nur kapan bisa gabung dengan kita undang di grup penulis penulis acaranya begitu siap Insya Allah saya bilang ini kan para penulis termasuk Bang Asari Asari Usman ya betul terus ada Mbak Iramawati Umar adalah beberapa penulis disitu Ustadz gitu Insya Allah kalau saya sih Ustadz terakhir aja nanti ada Ustadz mau pengen tahu pendapat saya tapi pada dasarnya saya manut sama Ustadz saya sepada Ustadz semua apa kata Ustadz saya ngikut saya santri soalnya saya enggak berani Ustadz kecuali Ustadz sudah melawan Al-Quran saya menjauh kan gitu kalau Ustadz saya enggak berani berarti ini ya jadi ini mau bahas apa ini sudah kayaknya mengerucut ini ya Omni Baslo udah terjadi kita lihat perkembangannya nantilah ya mungkin yang terakhir ya 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 mudah-mudahan ini saya yakin ditunggu mak-mak juga semua siapa kira-kira ini politik dapat start ya siapa kira-kira calon pemimpin untuk 2024 yang ya kemungkinan lah Ustadz akan dukung dan apa alasan dukung ini kan kalau bersedia Oke Oke pertama ya Habib Rizik kalau enggak Ustadz Abdul Somad kalau enggak Ustadz Adi Dayat kalau enggak Ki Haji Tenggu Zulkarnain dan banyak lagi ya tetapi walau alam bisawab tidak mungkin beliau-beliau mau dan mampu jadi sekarang ini kalau cari pemimpin yang baik untuk Indonesia baik wali kota bupati sampai presiden sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan bisa melahirkan pemimpin yang baik itu kesimpulan saya enggak ada kecuali nanti istana itu dikenal likuifaksi wut disedot ditelan bumi mati semua hilang semua data-datanya sekalian kontrol apa DPR ya sekalian MPR terus disapu tsunami wut ke bandang no mati semua termasuk saya enggak papa mati jadi tumbang nggak papa yang penting lahir makhluk baru lagi makhluk hibrida kholifah baru sekarang enggak bisa ya ini sudah sering kita bahas akhir-akhir ini khusus gimana kriteria pemimpin yang baik akan datang enggak ada Hai dua-duanya najis itu kan nah tapi kan harus milih ya udah pilih najis yang paling ringan minimal nujinya masih mudah lah gitu kan najis mohofafah mohofafah ya tak mana enggak ada pemimpin yang baik enggak ada sistemnya enggak mendukung berarti-berarti Ustadz setuju dong yang saya katakan kita udah dikondisikan mulai betul-betul Mahfud MD berfatwa malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis terbukti dia sendiri sekarang jadi iblis jadi iblis gitu kan enggak ada gini Ustadz gini Bang ya untuk jadi wali kota bupati apalagi presiden ya Allah harus punya rekom dari partai yang miliaran biayanya rata-rata yang mau nyalonkan diri itu jual tanah jual mobil jual gudang jual aset itu pun kurang di tengah jalan nabrak 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 enggak berdua wang subhat wang haram cukong diambil semua untuk apa serangan fajar bayar saksi ya kan rekom partai media buzzer itu subhat semua batil semua itu Bang makanya begitu dia terpilih dan dutan bang asoi semongko gitu kan begitu dia terpilih pakai seragam tuh bisa dan dutan ya memang sudah darahnya sudah haram ya karena dari proses tadi nah keringatnya sudah haram makanya dangdut nggak malu sama seragamnya enggak malu sama anaknya enggak malu sama istrinya enggak malu sama rakyatnya enggak ada saya saya sepakat sekali tadi yang Ustadz katakan itu kan dari proses ya Iya ini saya kalau enggak salah dengar dulu pernah kalau untuk masuk jadi wali kota sajalah kita anggapnya wali kota kan mungkin butuh antara ya 10 bahkan 100 M sementara gaji dia selama lima tahun enggak cukup enggak di situ dari situ sudah batil dari situ aja udah tahu iya makanya begitu terpilih enggak ada untuk rakyat demi rakyat rakyat enggak ada Bang demi cukong 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 yang memayang bayar utang di belakang dari iya dan mau utangnya itu enggak bisa dilunasi gak semudah itu gitu loh makanya itu munafik munafik semuanya itu wali kota bupati itu makanya nadis semua pilih nadis yang kecil ya pilih yang mudorot peket paling kecil ya gimana caranya memilih pemimpin pilih mudorot yang paling kecil minimal dari partainya yang mengusung ya tentukan mana partai sarang maling mana partai sedikit malingnya udah pikir sendiri udah kayaknya itu kalau iman kayaknya cuma caleg kalau mau calon pecian semua sorbanan semua tiba-tiba jadi kadron semua hahaha semua kalau mau nyalek pasti jadi kadron di sisi lain juga turun-kadron kan sama cebong padahal-padahal begitu mau jadi pemimpin ya turun juga koruptor masuk pengadilan berubah jadi kadron tiba-tiba berjilbab ya kan ini hidup hahaha gitu saudaraku ya nggak ada masuk got masuk sungai masuk comberan bullshit wohong jadi jadi gini saya putuskan bang kita mengurut calon si a calon si b mil yang mana dua-duanya cukong bang ini yang menang cukong yang menang ini yang menang cukong yang menang sama yang yang kalah tetap rakyat Hai berapa susahnya cukong tuh gini yang kalau Bang kalau salah dikritik saya bang ya cukong itu melahirkan aktor antagonis melahirkan aktor penjahat eh kamu tak jadikan penjahat keruk habis itu Indonesia itu emasnya batu paranya sekeruk tetap modali pokoknya kamu tak jadikan penjahat sepaket sepaket penjahat ini kalau itu kalau India tuan takur niwanya ini alas beratnya ini proposalnya nanti apa men DPR DPR semualah gampang turusan sayang gitu kan begitu dia sudah melahirkan tokoh penjahat dia lahirkan tokoh pahlawan untuk calon nanti iya ya suka harus ada penjahat harus ada pahlawan awalnya ya penjahat sama pahlawan itu sama buatan cukong semua eh kamu tak jadikan pahlawan ya kamu tak umrohkan kamu tak hajikan kamu tak LC kan belum perlu tak jadikan Profesor Doktor Kiai ke-kumpulan wujud boleh simulis habis semua Masya Allah ya kan pokoknya kamu harus amar maru nehmunkar kepada dia hancurkan kebatilan dia sampai segitunya kamu nggak bisa sholat tak kursuskan sholat kamu nggak bisa membaca Quran tak kursuskan baca Quran jadi imam jadi imam coba saudaraku sampai segitunya Tuhan dimanipulasi akhirat dibat mainan jadi ini ini pahlawan ini penjahat berantem rakyat pasti membela yang inilah namanya pahlawan musol ya padahal sama settingan saya dalangnya sama sama saya cukup ya ya kan jadi mau ini kalah mau ini menang nggak ngefek yang mending aku cukup ya korban tetap-tetap rakyat yang persekusi Ustaz Iya tetap rakyat iya jadi eh rakyat Indonesia itulah kenyataan yang ada ya kurang lebih gitu kurang lebih gitu ya saya Bang Azwar Siregard nulisnya tajam ngertik pemerintah jangan-jangan punya cukup juga ini enggak bang umpama kan boleh ya Alhamdulillah saya enggak saya enggak punya cukup ya nggak punya apa-apa Insya Allah soalnya Mubala jangsa punya itu ada juga yang nanya itu satu Iya itu kebetulan saya tahu itu bukan itu malah mungkin cebong ya saya ngobongan infokan tentang kita yang akan ada ngobrol Indonesia siapa itu yang muhabala kemarin katanya ini gimana cerita muhabalanya dulu itu aja yang penasaran iya karena waktu itu saya merasa terdesak gitu kan terdolimi terdesak dan mau apa mau saya pacok yang enggak mungkin saya tepas lehernya enggak mungkin itu mau apa ya gimana terus tiba-tiba saya tersadar bahwa yang saya hadapi ini bukan sesuatu yang kecil kan ternyata sesuatu yang besar gitu kan nah itu tiba-tiba respontan saya langsung ya udah ya Allah udah Mubala dan sampai sekarang Ustadz masih sehat terus Alhamdulillah gitu kan sudah enggak ada pilihan lain waktu itu anak istri lalu udah ayolah kita jadi tumbal enggak apa-apa Bismillah gitu luar biasa jadi sebenarnya kembali lagi kita di tahap kenapa saya yang justru banyak bertanya kepada Ustadz kita butuh memang panduan ulama tadi Ustadz kan Ustadz ngomong tadi kalau para politikus enggak bisa lagi dipercaya para penulis seperti saya juga Ustadz jangan percaya 100% iya mungkinlah yang 100% 99,9 persen jangan-jangan datanya juga cukup yang kasih Azwar tulis nih datanya kalau menang ngirik ya orang Jawa bilang kalau menang ngirik bantah kalau bisa enggak bisa memang begitulah kenyataannya saya sepakai tadi saya dari awal kita saya selalu memperjuangkan kembalikan tujuh kata yang hilang karena kita adalah orang Indonesia umat muslimnya kan mayoritas selalu yang saya malu saya banyak teman-teman di luar ya di luar negeri kita selalu mereka mengatakan kenapa sih Indonesia ini negara kaya makmur bahkan muslim tapi hidupnya susah saya selalu katakan kami bukan negara Islam dan kami bukan orang Islam mayoritas ya bukan orang Islam hanya ber KTP Islam maksud saya begini tak begitu kita dikatakanlah ada akan diterapkan syariat Islam beberapa kota yang menentang pertama siapa Ustadz orangnya Islam yang pertama marah orangnya Islam jadi bagaimana kita mengaku orang Islam bagaimana kita mengharap ridho Allah itu saya katakan kembali kepada tujuh kata yang hilang dan ada kawan yang pernah ngomong kamu kalau begitu berarti mau makar kepada negara saya bilang tidak sebagai orang Islam saya hanya mau meluruskan sejarah tujuh kata yang hilang itu adalah perjalanan sejarah yang diselewengkan oleh cukung-cukung tadi saya mau meluruskan sejarah kok bukan mau membuat sejarah baru justru anda anda yang sudah membelokan sejarah itu sih pandangan saya Ustadz betul kalau pandangan Ustadz saya nggak tahu apakah tetap mau tetap kepingin tadi tenggelam semua saya jangan lulus kalau Ustadz kan solusinya hanya itu hanya itu solusinya enggak ada lagi enggak ada lagi kalau saya sih itu mungkin perbedaan kita sekitar Coba Bang Aswar apa solusinya yuk itu tadi tadi kembalikan tujuh kata yang hilang kita kita luruskan sejarah yang ngembalikan siapa Ustadz ini memang agak sulit sebut satu nama sebut satu nama nggak bisa saya kemarin tertarik dengan Pak Yusril Ijamaindra sempat BBB memang di dasar partai saya ada menerapkan akan memperjuangkan kembali di Akam Jakarta tapi ternyata nyebong juga siapa sebut satu nama saya ya mungkin tadi sebanyak Ustadz mungkin Habib Riji Iya tapi beliau mungkin tidak mau pula atau Ustadz Abdul Somad itu jujur saja waktu dulu Ustadz Abdul Somad saya termasuk yang sibuk lah waktu itu karena untuk mendukung Pak Prabowo ya melubi beliau dengan ada Mbak Nani yang mungkin nanti akan menonton ini juga Mbak Nani SD yang saya juga dekat dengan beliau waktu itu kita saya bahkan sempat menawarkan diri saya yang akan terbang ke pekan baru menemui Almarhum Ibunda beliau tapi ternyata beliau tidak mau nah ini mohon maaf Ustadz saya memang agak kecewa waktu itu kecewa kenapa sih Tuan Guru kami ini tidak mau mengembang amanat ini tapi mungkin beliau tidak siap takut tadi di Mahfud MD tadi kalau beliau mau berarti beliau sekarang jadi Kiamaruf Amin Iya betul seperti itu tanpa berbalik arah ya Ustadz ya berarti memang enggak bisa lagi tak selamat harus disedot liquefaksi wood hilang tenggelam tiba-tiba mana istana Oh enggak ada sudah udah tenggelam mati semua lu mana DPRnya Oh enggak ada mati sudah hilang semua itu baru selesai ini nalar goblok saya ini baru orang-orang baru yang muncul apakah orang baru ini enggak distil lagi sama cukongnya bukannya ya mudah-mudahan enggak enggak sudah Allah langsung yang milihkan khalifahnya kan gitu ya langsung Allah yang nurunkan karena sudah gitu sudah ya enggak masuk akal ya tapi siapa tahu nanti akan terbukti ini saya sih masih berharap karena kita mayoritaskan muslim di Indonesia iya iya 87 kalau nggak salah ya data terakhir 80 dari 90% turun 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 87% kita sisa sekarang muslim minimal di KTP nya harusnya kan apa sulitnya sih memperjuangkan syariat Islam ini biar kita mendapat rahmat Allah ya mungkin lima menit terakhir ya kita mengurucut aja lain lima menit terakhir al-wahan cinta dunia takut mati penyakit ini yang menghancurkan Islam di Andalusia ya penyakit ini yang membuat Islam di Spanyol porak-poranda itu di Granada di pusat kota itu juga gara-gara ulama nya sudah cinta dunia takut mati jadi ini yang akan disetting di Indonesia dan sudah terjadi Ustadz Felixio menulis buku yang sangat bagus itu layak dibaca oleh generasi muda kita layak al-fatih gitu ya Alhamdulillah malam ini saya pakai topinya itu tetapi diboykot bukunya bukunya Jokowi undercover di penjara penulisnya tanpa diriset tanpa dibedah lo kalau aku jadi presidennya ini anak ini cerdas ini hebat ini berani nulis Jokowi undercover Gus Nur undercover Eh siapalah mendagri Polri panggilin anak ini bedah bukunya di seluruh kampus di seluruh Indonesia biar puas anak ini mau tes diana ayo tes diana bersaksikan rakyat Indonesia nanti kalau sudah enggak terbukti buatkan laboratorium buatkan percetakan kita butuh rakyat cerdas seperti ini kan gitu harusnya harusnya dibedah bukunya kalau pintar orangnya kalau saya presidennya kalau pintar tadi orangnya bukan buku cerdas buku keren malah diboykot sementara k-pop malah dikenalin tapi enggak mak yang enggak aneh karena pemimpinnya yang dibaca Koping Ho Doraemon sing-can dengan mimi yang seperti itu kan mau diwawancari apa yang baca Doraemon sing-can ya akhirnya revolusi mentalnya kebawa itu sampai kebawa-bawa nggak mau buku cerdas enggak mau buku revolusioner yang 100 tahun maju ke depan enggak mau maunya mundur terus jongos mungkin karena itu tadi orangnya enggak pintar mana mungkin dia mau membaca buku yang pintar enggak nyambung nggak nyambung meledak otaknya ya dia bacakan memang yang buku-buku yang enggak perlu mikir ya betul coba Abu Janda suruh nulis buku coba apapun yang ditulis Abu Janda lolos pasti lolos sensor bahkan mungkin diwajibkan sama kyainnya wajib memiliki buku ini sama kyainnya itu panduan muslim panduan jadi cebong kalau Abu Jandang nulis Adi Armandu yang nulis Deniz Seregar yang nulis lolos felixio goikot kenapa HTI nah itu sedikit hati sulung tutup kita kan Ustadz tadi menyindungi tentang buku dulu saya jadi waktu itu tak saya sudah mendatang bis nama-nama yang akan memesannya sudah 200 berapa saya lupa tiba-tiba besoknya jam offer apa saya akun saya Oh hilang-hilang tulisannya bukan akunnya sekalian punya tapi tulisannya ada ya Oh enggak ada lagi tulisannya ada memang untuk di udah diambil kawan cuman saya agak kecewa sedikit saya bilang nanti dululah karena setelah itu saya buat akun baru baru-baru aja tiga hari langsung kena blokir lagi enggak ada kesalahan apa-apa ini kena blokir lagi tujuh hari enggak ada kesalahan apa-apa Iya saya 23 kali akun saya di blokir juga makanya saya nggak punya Facebook males padahal mak-mak itu masih di Facebook ya enggak fair bikin Facebook Gus Nur dah hilang enggak fair kita yaudahlah jadi penutup apa nih kira-kira ya kembali ke dirimu kembali ke rakyat eh rakyat hai mak-mak saudaraku semua jadi kesimpulannya gini Anda enggak mungkin sudah bisa merubah negeri yang kita cinta ini Anda enggak mungkin bisa merubah Anda teriak Anda di penjara Anda teriak ada di persekusi jadi Anda enggak akan bisa merubah lah intinya gitu itu ya tetapi pilihan ada di tangan Anda mau diam mau mundur enggak papa mau terus bersuara juga enggak papa ya kan diam mati bersuara mati sudah tinggal dipilih aja jadi enggak ada Anda enggak akan bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik Anda enggak enggak bisa mengharap Jokowi Mahfud MD Puan Maharani itu enggak mungkin bisa jadi sekarang kesimpulannya kita tutup acara ini rubah diri kita aja mulai sekarang diperbaiki dari disini ya sekenggak kita saling gotong royong memakmurkan kita tetangga kita ekonomi kita sepakat sepakat akhir-akhir ini kita sering ayo kita jangan makan dulu sebelum tetanggamu kenyang kita jangan minum dulu sebelum tetanggamu hilang hausnya jangan tidur dulu selama ada tetanggamu yang terjerat riba udah kita sekarang bikin sekoci sekoci kecil kita nggak mungkin bisa buat Bahteranuh ya tapi minimal ayo sekoci sekoci kecil saat mampu-mampunya kita nampung orang 10-20 terserah karena ada karena ada batasan-batasan sunatullah yang kita enggak bisa di luar batas kemampuan kita hanya Allah yang tahu ya Alhamdulillah sepakat sepakat saya tidak ikut lagi kata penutupnya karena itu penutupnya sudah paling luar biasa itu maunya ditulis di buku saya terakhir itu tadi itu terima kasih baik baik ya udah kita tutup saudaraku abang yang nutup Tafatul ya terima kasih dikasih kesempatan Ustadz ngobrol-ngobrol sama Ustadz Alhamdulillah semoga saja operasi ini bermanfaat untuk kita semua bermanfaat untuk yang menonton dan jangan lupa ya selalu update ya di Munjia channel perjalanan beliau Insyaallah berkah channelnya berkah dan paling memungkinkan biarpun dengan sisa-asa yang ada Indonesia akan menjadi negara yang berkah amin ya Rabbil Alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Wajah maaf